Halo Halo teman-teman super user kali ini saya membahas tentang cara setting IP address di Ubuntu server 2004 disini sudah ada Ubuntu server 2004 yang baru saja selesai di install di Ubuntu server ini terpasang dua network adapter adapter pertama adalah NAT ini dapatnya IP DHCP tujuannya masang ini supaya Ubuntu servernya bisa connect internet adapter yang kedua itu tipenya host only ini supaya nanti Ubuntu desktop atau host OS bisa nge-remote ke Ubuntu server atau Guest OS nya konfigurasinya itu di sini tools network nah ini dia ini yang jadi IP Ubuntu desktopnya atau host OS nya berarti kita nanti ganti ini host nya berapa IP nya ini DHCP servernya dimatikan Oke kita kembali ke sini saya pernah menulis panduan untuk Ubuntu server 1804 setting IP addressnya jadi saya ikuti saja dulu yang ini etc net plan Hai nah yang berbeda adalah di Ubuntu server 1804 nama filenya adalah 50 cloud ini ya mal kemudian di Ubuntu 20.04 itu 00 installer config jadi berbeda nama filenya coba kita cek nah lihat isinya adalah konfigurasi IP address ini waktu installer video sebelumnya ini dapat DHCP nah sekarang kita mau konfigurasi ada yang tertinggal sebelum kita konfigurasi kita harus tahu dulu nama network interface nya kita bisa pakai IP link ini menampilkan nama interface ini menampilkan nama interface lihat ada LO np0s3 dan np0s8 kalau kita mau lihat IP address nya IP adr address lihat np0s8 ini belum ada IP address jadi kita masuk ulang oke ini saya enter berarti ini saya enter berarti ketiknya disini oke ini indentasi nya harus pakai spasi ini sangat sensitif ini ini di np0s3 ini sudah ada address nya gateway nya dan name server nya sementara di np0s8 ini kita cukup mengisikan kemudian IP address saja oh 56.2.24 kemudian ini dhcp dhcp 4 0 oke kalau sudah kita save ctrl o enter ctrl x setelah itu eh kita jalankan sudah sudah net plane dan apply oke sekarang kita cek lagi nah ini sudah ada IP di np0s8 coba kita ping eh kita ping dari sini ping 192.168.56.2 coba oke sudah bisa sekarang kita remote ssh nah di ubuntu server ini waktu install nya itu sudah dicentang ssh jadi kita cek dulu sistem ctl status ssh ini sudah aktif berarti kita bisa remote nama user nomor IP address nya tadi 56.2 oke yes password nah ini sudah bisa kita remote nah ini karena tadi file nya berbeda kita kita uji coba restart apakah setelah restart konfigurasinya masih tetap atau ada yang berubah kita restart oke ubuntu server nya restart oke ubuntu server nya sudah restart sekarang kita coba remote lagi oke masih bisa oke nah sekarang kita shut down kita nah disini ini sudah kita bisa jalankan ini klik start headless start atau detachable start oke oke ini masingnya bisa di di detach GUI nya oke jadi ini lagi statusnya lagi running nah ini kita bisa langsung pantau remote dari sini konfigurasi jadi tidak perlu menampilkan virtualbox nya oke oke ini masih proses oke ini sudah aktif oh belum jalan SSH server nya nah ini sudah jalan nah sekarang kita sudah bisa konfigurasi langsung dari sini tanpa perlu membuka atau konfigurasi dari virtualbox nah disini akan lebih enak bisa kita copy paste konfigurasi itu akan lebih gampang oke sekian selamat mencoba